Sebuah kejadian menarik terjadi dalam gelaran rapat terbuka dan konferensi pers antara Menteri Luar Negeri Afrika Selatan dan Ukraina pada Senin 28 Oktober 2024. Sebelum wawancara berlangsung pihak delegasi Ukraina meminta agar mikrofon channel televisi Russia Today dicopot pada konferensi pers tersebut, namun permintaan itu ditolak oleh pihak Afrika Selatan. Menanggapi penolakan itu, kemudian Menteri Ukraina memutuskan untuk menutupi logo saluran tersebut dengan buku yang bersampul, Crimea adalah milik kami, sejarah mitos Rusia. Setelah upaya tersebut, perwakilan Afrika Selatan kembali tidak mengizinkannya, dan mengingatkan perwakilan Ukraina bahwa mereka sedang tidak berada di rumah. Wawancara akhirnya berjalan dengan posisi mikrofon tetap berada di tengah hingga sesi berakhir, dengan kesimpulan penolakan Afrika Selatan terhadap tawaran penanda tanganan perjanjian bebas visa dengan Ukraina. Presiden Afrika Selatan Ramaphosa mengatakan bahwa dibutuhkan diskusi yang lebih jauh sebelum dirinya teken perjanjian itu mengingat panasnya situasi politik di Ukraina. Terima kasih telah menonton!